Presiden Jokowi Dodo menandatangani peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam aturan itu, investor IKN bisa mendapat izin hak guna usaha 190 tahun atau hampir 2 abad. Aturan yang berisi 14 pasal itu ditandatangani Presiden pada 11 Juli lalu yang mengatur soal fasilitas, perizinan, hingga ganti rugi sekaligus hak guna usaha atau HGU. Terkait pemberian HGU bagi investor dalam jangka waktu hingga 95 tahun dan bisa diperpanjang dalam 2 kali siklus. Dalam perpres juga disebutkan percepatan pembangunan IKN bertujuan membentuk ekosistem layak hude. Sementara di pasal 9 ayat 2A, aturan tersebut disebutkan hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. PDI Perjuangan mengkritisi molornya waktu pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara menandakan proyek IKN merupakan kebijakan yang dibuat dengan tergesa-gesa. PDIP menegaskan, semestinya pemerintah tak perlu ambisius sampaikan target ke publik, tapi fokus kerjakan saja pembangunan IKN. Pembangunan itu dia tidak bisa langsung seperti menciptakan apa ini sulap Simsalabim, dalam waktu cepat dia akan bisa selesai. Nah tentu kita lihat semuanya ya, target-target itu kan meleset, bahkan sampai ngantor di sana pun meleset. Nah artinya apa? Bahwa Presiden menyampaikan target sekian, nah kemudian kan direvisi sendiri oleh Presiden, seperti itu. Nah artinya apa? Yang disampaikan oleh Pak Jarut adalah agar tidak perlu tergesa-gesa, tidak harus ambisius menyampaikan kepada publik, kerjakan saja, jalankan saja. Namun pihak istana membantah tudingan PDIP bahwa IKN dibangun tergesa-gesa. Staf khusus Presiden, Grace Natali menyebut, pembangunan IKN masih berjalan sesuai target. Grace juga menekankan pembangunan IKN bagian mewujudkan ide Presiden pertama, Bung Karno. Dipastikan yang namanya listrik aman, air termasuk juga komunikasi sudah aman. Jadi pembangunan dari IKN semuanya masih on the track. Ini kan sebenarnya gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak lama ya, bahkan kalau kita runut lagi ke belakang, yang pertama kali memiliki ide ini kan adalah Presiden Soekarno tahun 1957. Karena melihat bahwa Jakarta dan Jawa itu sudah harus berbagi beban, bahwa kita itu nanti bukan mengejar 17 Agustus oleh karenanya semuanya harus tergesa-gesa, tidak. Tetapi ini justru menjadi momentum, kita akan mewujudkan visi para Ponding Fathers kita bahwa pembangunan nanti harus semakin Indonesia sentris. Presiden Joko Widodo pernah menyebut akan berkantor di IKN pada akhir Juni atau bulan Juli. Namun seiring waktu berjalan dan melihat perkembangan ibu kota baru, Presiden menyatakan IKN belum siap karena fasilitas air dan listrik belum tersedia. Tim Liputan Kompas TV Hingga kini fasilitas penunjang dasar ibu kota Nusantara masih harus dikebut. Belum tersedianya air, jadi salah satu faktor hambatan mundurnya waktu Presiden Joko Widodo berkantor di IKN. Saat ini tengah diuji coba kualitas dan kuantitas air yang akan dipasuk ke ibu kota dari bendungan sepaku Semoy. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono menyatakan, pada Juli ini sejumlah fasilitas di IKN akan selesai dikerjakan, termasuk sarana air bersih. Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyebut jalan tol menuju ibu kota Nusantara hingga Pulau Balang sudah bisa dilintasi pada 17 Agustus nanti. Ia mengaku akan mengecek fasilitas infrastruktur dasar itu pada 22 Juli mendatang. Sementara ruas tol Seksi 6A Simpang Riko hingga Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B juga Rencana Outer Ring Road hingga Simpang 3 ITCI sudah dimulai pengadaan tanah. Keluarga Riko Sampurna Pasar Ibu di Dampingi LB Hamedan mendatangi Puspom TNI. Ade meminta TNI ikut mengusut kebakaran yang menewaskan jurnalis dan keluarganya. Usai jeda, kita akan berbincang.